Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, Alhamdulillah, putih syukur kita panjatkan kepada Allah karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita hidayah sehingga kita insya Allah akan terus melanjutkan kajian kita, kajian Ilmuddin Abdurruri yang hal ini kita mengambil dari kitab Al-Kawul Jali, membahas tentang keyakinan, prinsip-prinsip dasar dan Allah SWT memberikan kita kesehatan, amin amin ya Rabbil Alamin Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW Para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, kemarin kita sudah menjelaskan tentang bahwasannya makhluk Allah SWT, semuanya adalah ciptaan Allah Ada makhluk Allah yang paling besar, itu namanya Arsh, kemarin kita sudah menjelaskan sedikit bagaimana kita membayangkan betapa besarnya Arsh tersebut meskipun kita tidak tahu persis, ukuran pastinya yang tahu persis itu hanyalah Allah SWT juga ada makhluk Allah SWT yang paling kecil, yang bisa dilihat oleh mata yaitu namanya Al-Haba atau Al-Zarrah, pintik-pintik kecil yang berterbangan dan kelihatan mata ketika sinar matahari masuk ke rumah melalui jendela jadi kalau kita melihat ke arah jendela ada yang berterbangan debu-debu kecil itu, yang kecil-kecil itu namanya Darrah atau Al-Haba itu adalah makhluk Allah yang paling kecil yang bisa dipandang, yang bisa dilihat oleh mata ada makhluk Allah SWT yang paling kecil, tidak bisa dilihat oleh mata, saking kecilnya dan bagian tersebut tidak bisa menerima dibagi lagi itu namanya Al-Jawarul Fard kemarin juga menjelaskan bahwasannya setiap benda yang berukuran atau pemperbuatan dari yang terbesar sampai yang kecil kemudian ada pergerakan geraknya seorang manusia ataupun seorang hamba, seorang makhluk begitu juga wasukunin dan berdiam dirinya begitu juga itu adalah perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat oleh mata ada perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata seperti An-Nawaya, yaitu niat-niat niat itu kan ada di hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT kemudian ada namanya lintasan-lintasan jadi kalau kita punya lintasan jadi datang tiba-tiba kemudian tidak mampu untuk kita cegah itu namanya lintasan kemudian semuanya yang kita sebutkan tadi itu adalah ciptaan Allah semua yang masuk dalam keberadaan apa yang dimaksud dengan masuk dalam keberadaan artinya tidak ada tadinya kemudian menjadi ada itu namanya masuk dalam keberadaan siapa yang menampakkan tadinya tidak ada menjadi ada siapa yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada yaitu Allah makanya disini fahuwa al-hadith yaitu perkara yang baru yang masuk dalam keberadaan awalnya tidak ada kemudian menjadi ada bi-khalqillahi itu adalah ciptaan Allah tidak ada seorangpun dari makhluk itu yang bisa disifati dengan sifat menciptakan itu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala tidak pula tabiat tabiat itu adalah sifat yang Allah ta'ala jadikan sifat tertentu yang Allah ta'ala jadikan pada suatu benda seperti apa kan nari tabiatu hal ihraq seperti api itu sifat yang ada padanya sifat-sifat tertentu yang ada padanya itu adalah membakar ketika seorang meninggal kemudian dia terbakar bukan yang membunuh itu adalah sifat membakarnya itu bukan sifat panas yang ada pada api tersebut begitu juga es es itu sifat tertentu yang Allah ta'ala jadikan kepada es tersebut itu adalah dingin jadi ketika ada seseorang itu meninggal karena kedinginan bukan yang membunuh itu adalah apa namanya dingin tersebut sifat tertentu yang ada pada es tersebut begitu juga pisau ataupun senjata ataupun pedang itu sifat khusus yang dimiliki oleh pedang itu yang Allah ta'ala ciptakan kepadanya itu adalah membelah itu adalah memotong bukan tajamnya suatu senjata ataupun pedang itu yang membunuh tapi semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dan menghendakinya begitu juga ilat jadi begitu tabiat itu seperti itu ini supaya membantah orang-orang filsafat karena biasa kalau orang-orang filsafat itu kan begitu kalau belajar filsafat itu ada aja yang macam-macam begitu ada namanya istilahnya tabiat disebutkan bahwasannya tabiat itu yang membunuh katanya ini tidak benar kemudian yang menciptakan membunuh maksudnya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan tabiat tersebut bukan juga ilat wala khulakot hu illah bukan juga dinisbatkan kepada ilat itu adalah sifat menciptakan dari tidak ada menjadi ada wa yas apa ilat itu ma yujadul ma'lul sesuatu yang diilati itu ada biwujudihi dengan wujudnya ilat atau ma wayu'damu dan sesuatu yang diilati itu tidak ada karena tidak adanya ilat mislu harokatil isba seperti gerakan jari yang ada cincinnya maka gerakan jari tersebut itu sebagai ilat terhadap gerakan cincin itu bukan yang menciptakan bukan yang menciptakan gerakan cincin itu adalah gerakan jari jadi ilat itu adalah sebab akibat yang selalu mengikuti jadi kalau kita taruh umpamanya cincin di jari ketika digerakkan jarinya maka cincinnya juga akan ikut jadi yang menciptakan gerakan cincin ini bukan gerakan jari tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang falsafah orang yang mengedepankan logika orang yang mengedepankan akal pikiran mereka mengatakan bahwasannya adanya alam itu apa namanya Allah itu adalah ilat terhadap adanya alam jadi alam ini itu ada karena Allah Ta'ala ada begitu jadi menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai ilat adanya makhluk adanya alam kalau kita kan enggak kalau kita itu pikiran kita dunia itu bumi tersebut itu adalah sesuatu yang makhluk artinya mungkin mungkin tidak ada mungkin ada artinya kalau itu tidak dikehendaki Allah untuk ada maka tidak akan ada jadi adanya dunia makhluk itu ada dunia itu wujud karena Allah Ta'ala yang menghendaki kalau tadi kan enggak kalau tadi orang falsafah mengatakan bahwasannya Allah Ta'ala itu ilat akan adanya alam jadi bukan karena kehendaknya karena bukan karena kehendaknya katanya begitu kalau kita kan enggak kalau kita mengatakan bahwasannya tidak ada sesuatu yang ada di bumi ini kecuali karena itu adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala begitu kemudian begitu juga ada namanya sebab jadi sebab itu jadi sebab itu adalah sesuatu yang baru diperuntukkan untuk mencapai sesuatu yang baru yang lain jadi makhluk diperuntukkan untuk mencapai makhluk yang lain jadi sebab tapi wakot yakhtalifu musabbabahu anhu jadi terkadang akibatnya tujuan dari sebab tersebut itu kadang tidak mengikuti tidak mengikuti sebabnya tujuan sebab itu apa seperti umpamanya orang tersebut itu minum tujuannya itu apa tujuannya itu kan supaya dia lepas dahaga terkadang orang itu minum beberapa liter tapi tidak daganya itu tetap dia itu apa tidak merasakan segar segar dan dia masih haus masih haus dia begitu juga ketika orang tersebut itu mengkonsumsi makanan itu tujuan dari makanan itu itu adalah kenyang tapi banyak orang yang makan beberapa piring tapi tidak kenyang-kenyang karena apa karena sebab yaitu mengkonsumsi makanan itu bukan yang menciptakan kenyang begitu juga sebab yaitu meminum tujuannya adalah supaya lepas dahaganya supaya menjadi segar gitu kan itu bukan yang menciptakan bukan meminum air itu itu adalah yang menciptakan supaya menghilangkan daganya begitu juga ketika orang tersebut itu mengkonsumsi obat obat sakit kepala tujuannya apa supaya sakitnya itu bisa reda supaya sakitnya tersebut itu bisa sembuh itu tujuan utama dari apa namanya obat tersebut tapi berapa banyak orang yang sudah meminum obat tapi tidak sembuh-sembuh berapa banyak orang yang di antarkan ke rumah sakit dengan fasilitas yang serba lengkap akan tetapi mereka itu tetap meninggal juga berapa banyak orang yang kaya fasilitasnya itu terpenuhi semua uang ada tapi mereka itu tidak bisa menyelamatkan nyawa dari anak mereka atau orang-orang yang mereka kasih kenapa karena itu adalah makhluk karena usaha mereka untuk menyembuhkan seseorang itu adalah makhluk bukan yang menciptakan yang menghendaki yang menciptakan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala begitu juga sebaliknya berapa banyak orang yang kelihatannya itu memang fakir miskin tidak punya uang punya apa punya penyakit yang penyakitnya itu sulit secara akal logika itu sulit disembuhkan tapi dengan kuasa Allah dengan kendak Allah karena Allah ta'ala yang menciptakan kesembuhan Allah ta'ala juga yang memberikan rasa sakit banyak yang di kalangan mereka itu sembuh sembuh dengan hanya obat seadanya jadi sekali lagi para jamaah sekalian yang berhamdulillah yang bisa dinisbatkan kepadanya sifat menciptakan dari tidak ada menjadi ada yang bisa menyembuhkan menciptakan kesembuhan yang menciptakan penyakit itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala bukan obat bukan minum air minum bukan juga makanan bukan juga yang lain dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan kita pun juga diperintahkan untuk ushtiar untuk kita berusaha kemudian kita akan melanjutkan baltuhuluh fil wujudi akan tetapi bahkan masuknya perkara yang hadis tersebut perkara yang baru fil wujudi dalam apa namanya wujud ada artinya maknanya awalnya tidak ada kemudian menjadi ada itu apa bimasyiatillahi dengan kehendak Allah wa kudratihi dan kuasa Allah bitaktirihi dengan takdir kehendak Allah subhanahu wa ta'ala wa ilmihi dan ilmu Allah al-azali yang tidak bermula yang apa namanya mengetahui segala sesuatu umum baik itu wajib itu adalah wajib mustahil itu adalah mustahil atau itu jahiz itu jahiz itu tahu Allah subhanahu wa ta'ala liqaulihi ta'ala karena berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat al-furqan wakhlaqa kulla syayik hanya dengan faham ini wakhlaqa kulla syayik Allah yang menciptakan segala sesuatu berarti kalau kata-kata syayik itu apapun itu wakhlaqa kulla syayik Jadi tidak ada yang bisa disifati dengan sifat menciptakan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala, hanyalah Allah yang bisa disifati dengan sifat menciptakan. Berarti antara yang dicaptakan dengan yang menciptakan tentu beda para jamaah sekalian yang dirahmat oleh Allah. Zat yang menciptakan beda dengan zat yang diciptakan. Sifat yang menciptakan dengan sifat yang diciptakan itu beda. Maksudnya Allah ta'ala mengadakan, menampakkan, menciptakan sesuatu yaitu makhluk. Minal adami dari tidak ada menjadi ada. Maka tidak ada sifat menciptakan. Al-khalq dengan makna ini. Apa artinya? Al-ibrazi minal adami ilal wujud. Menampakkan, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Liguairillah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walallahu ta'ala. Allah ta'ala berfirman di surati Fatir. Hal min khalikin huairullah. Apakah ada yang menciptakan selain Allah? Tentu tidak ada. Tentu tidak, tidak ada. Kenapa dikatakan bahwasannya tidak ada yang mempunyai atau tidak ada yang disifati dengan sifat al-khalq dengan makna ini. Dengan arti ini. Arti apa? Yaitu menampakkan dari tidak ada menjadi ada kecuali itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ditujukan kepada makhluk. Karena kata-kata al-khalq itu, para jamaah sekalian, itu yang hanya bisa diperuntukkan, dinisbatkan kepada Allah itu adalah menampakkan, menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan yang lainnya, seperti umpamanya, ada arti dari kata al-khalq itu, itu adalah berbuat dusta. Berbuat dusta. Seperti firman Allah, Mereka itu memperbuat dusta. Itu ditujukan kepada makhluk. Bahkan itu tidak boleh disifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wata khluku naifka. Dari khalqa ya khluku. Tapi karena itu artinya adalah berbuat dusta, maka itu diperuntukkan untuk makhluk. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga banyak yang lain dari kata-kata khalqa. Jadi yang khusus hanya kepada Allah, itu artinya adalah kalau al-khalqu itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. A'ilaha liqa illallah. Tidak ada yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada kecuali Allah. Wa khlafa fi thalika al-mu'tazilatu. Berbeda dengan keyakinan kita, keyakinan al-sunnah wal-jama'ah yang menetapkan bahwasannya, yang disifati sifat menciptakan dari tidak ada, itu tidak ada menjadi ada, itu hanyalah Allah. Berbeda dengan kita, itu adalah al-mu'tazilat. Faqalu, mereka berkata al-abdu, seorang manusia, ya khluku fi'lahu al-ikhtiari. Menciptakan perbuatannya yang ikhtiari. Faqafarahum al-muslimuna ala zalika. Kemudian dikafirkan, dikatakan mereka itu keluar dari Islam oleh orang-orang muslim. Dan itu adalah ijma' ulama'. Itu sepakat oleh para ulama' yang mengatakan bahwasannya seorang manusia itu menciptakan, baik itu dengan berkata bahwasannya menciptakan hanya satu perbuatan, ataupun menciptakan dua perbuatan, tiga perbuatan, apalagi banyak. Baik dia mengatakan seorang manusia itu menciptakan perbuatan yang ada unsur sengaja, seperti apa? Seperti kita mengaji, kita ingin makan, kita ingin minum, kita ingin tarawih, kita ingin sholat kiam romantun. Itu kan ada unsur sengaja. Kata mereka, jika manusia mau, maka mereka itu bisa tidak terjadi. Begitu juga sebaliknya. Jadi mereka, dengan kata-kata tersebut, mereka meyakini manusia itu menciptakan. Maka keyakinan seperti ini, itu jelas bertentangan dengan ijma' ulama', kesepakatan para ulama', konsensus para ulama' yang mengatakan bahwasannya hanyalah Allah yang menciptakan, dari tidak ada menjadi ada. Hanyalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sesuatu itu adalah makhluk. Makhluk itu umum. Baik itu adalah perbuatan-perbuatan yang ada unsur sengaja, atau tidak ada unsur sengaja seperti yang kita jelaskan tadi. Yang tidak itu seperti detak jantung, menggigil, peridaran darah, dan lain sebagainya. Maka semuanya adalah ciptaan Allah. Baik yang perbuatan tersebut, sifat-sifat makhluk tersebut, itu yang jelek, ataupun yang baik. Baik itu adalah kekufuran, ataupun keimanan. Ketaatan, atau maksuyat. Semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berkeyakinan seperti ini, siapapun itu, termasuknya yang mempunyai, yang terkenal dulu itu adalah Muqtazila. Tidak harus mereka itu dengan mengatasnamakan mereka diri sendiri. Itu Muqtazila. Siapapun itu, yang baik dia itu mengaku Islam, baik dia itu dari organisasi ini, dan lain sebagainya. Kok dia itu mempunyai keyakinan-keyakinan seperti orang Muqtazila, maka tentunya itu menyimpang dari keyakinan Nabi, menyimpang dari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka tentu dia bukan orang Muslim. Karena mendustai firman Allah subhanahu wa ta'ala, Apakah ada pencipta selain Allah? Tentu tidak ada. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau ada selain Allah yang menciptakan, berarti menyegutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwasannya, orang-orang yang berpahaman seperti ini, itu kan berbeda dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya ketika Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya, menyebutkan bahwasannya, taswih hu'as sholatuh fi kholfihim. Jadi sah sholat seseorang, artinya sah makmumnya seseorang, itu di belakang mereka. Di belakang siapa? Di belakang orang-orang Muqtazila. Itu artinya orang-orang Muqtazila, yang bid'ahnya itu tidak sampai pada mengeluarkan mereka dari Islam. Itu sah. Karena mereka masih dinamakan Muslim. Karena kita tidak mengatakan bahwasannya orang yang berbuat dosa besar itu keluar dari Islam. Selama mereka tidak menghalalkannya. Kan begitu. Kita tidak mengatakan seperti itu. Tidak seperti orang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada sebagian kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasannya orang yang berbuat dosa besar itu keluar dari Islam. Kita tidak begitu. Tidak begitu. Tidak mengatakan seperti mereka. Yang mengatakan, yang meyakini orang yang berbuat dosa besar itu keluar dari Islam. Begitu. Makanya arti atau maksud dari perkataan Al-Imam An-Nawawi itu, orang Muqtazila itu berbuat bid'ah. Bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai perkara yang baru, tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadith. Makanya dilihat, apabila bid'ahnya mereka itu tidak menyampaikan mereka keluar dari Islam, maka mereka tetap Muslim. Tapi dosa besar. Tapi berdosa besar. Seperti umpamanya, seperti keyakinan bahwasannya surga dan neraka sekarang di dunia itu tidak ada. Itu kan keyakinan Al-Sunnah wal Jamaah, orang yang meyakini bahwasannya di dunia ini belum diciptakan surga dan neraka, itu kan tidak keluar dari Islam. Yang keluar dari Islam itu kalau mereka meyakini bahwasannya surga dan neraka itu tidak ada di akhirat nanti. Maka orang yang seperti ini pun, orang yang seperti orang Muqtazila, maka seandainya bid'ahnya ini hanya ini, maka mereka berdosa besar. Berdosa besar tapi tidak keluar dari Islam. Maka sah sholat di belakang mereka. Maka sah bermakmum di belakang mereka. Tapi kalau bid'ah mereka itu mengantarkan mereka, menyampaikan mereka itu pada keluar dari Islam, seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu orang Muqtazila yang meyakini manusia itu punya sifat menciptakan, seperti halnya Allah menciptakan, maka tidak sah di belakang mereka. Kenapa? Karena makmum itu bisa sah hanya kepada orang Muslim. Sedangkan mereka itu bukan Muslim. Jadi para jamaah, supaya kita tahu, bahwasannya maksud dari perkataan al-imam al-Nawawi, kalau tidak salah di kitab Raudatul Talibin, yang mengatakan bahwasannya sah sholat di belakang mereka, maksudnya mereka orang Muqtazila yang bid'ahnya, tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Seperti yang kita contohkan tadi. Begitu para jamaah sekalian, yang dirahmati oleh Allah SWT. Mungkin untuk sore hari ini sampai di sini dulu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, meskipun sedikit, yang penting kita faham, karena mohon maaf kurang fit hari ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian, dan selalu istiqamah dalam mendengarkan kajian-kajian, dan itu adalah ilmu agama, terutama kajian-kajian tentang keyakinan-keyakinan dasar, prinsip-prinsip dasar, akidah al-sunnah wal-jamaah. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau bertanya para jamaah sekalian dari materi-materi yang kita sampaikan. Silahkan. Amin. Kalau enggak ada, kita akhiri dengan ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi ghafir li, wali walidayya, walil mu'minina wal mu'minat. Barakallah fikum.